Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Terima kasih telah menonton 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 Kita kocok dari cepetan tinggi sampai dia creamy atau warnanya berubah menjadi putih sunia Setelah campuran margarin dan jayu gula ini creamy atau berwarna putih kekurangan seperti ini Kita bisa tampakkan seluruh sedikit lebih sedikit Biarkan tercampur rasa terlebih dahulu sebelum menambahkan berikutnya Terlebih perhatikan seluruh yang digunakan haruslah dalam kondisi berluang dan jangan dingin Kenapa? Karena jika telur dalam kondisi dingin, dia akan membekukan margarin atau butter yang ada dalam campuran ini Sehingga akan membuat campuran adonan ini tidak menyukai dengan baik Tidak menyukai dengan baik Oke, setelah itu kita bisa campurkan tangan bahan kering yang terdiri daya tinggi panjang rendah Kita akan masukkan susu cair dengan bahan-bahan kering secara bergantian ke dalam campuran telur Kita ada dulu hingga rata, lalu penambahan yang kedua Kita akan masukkan tangan bahan kering yang terdiri daya tinggi panjang yang terdiri daya tinggi panjang Kita akan bersiapkan cup untuk sapi Setelah mempercampur rasa, kita pindahkan ke dalam beding bag dan kita siap untuk mengisi cup ke bagian Setelah mempercayari Kita menggunakan baking powder di dalamnya, jadi untuk ukuran kaki ini kita harus sisakan kurang lebih setengah sentimeter dari permukaan atasnya, supaya dia tidak blubat. Kita akan panggang kaki ini selama kurang lebih 20 menit pada suku 170 derajat celcius. Selama tangkapnya harus kita dihiamkan dan dinginkan terlebih dahulu sebelum kita dekor. Di sini saya sudah menyiapkan buttercream yang sudah saya beri dengan perasan boka. Pasir covers bisa menggunakan buttercream dengan warna lainnya sesuai dengan selain. Saya menggunakan fluid bintang di sini. Lalu kita akan membuat bagian palingannya. Lalu bagian hidungnya. Kita gunakan fondant berwarna hitam untuk membuat bagian mata sedikit saja. Kita bulatkan. Dan kita ambil sedikit lebih besar untuk membentuk hidung. Kita bentuk seperti segitiga. Lalu di sini kita buat sedikit belahang. Dan juga lubang hidung. Kita letakkan bagian tengah. Terakhir kita buat lidahnya. Kita ambil fondant dengan warna pink. Lalu kita bentuk menyerupai seperti lidah. Selipkan bagian bawah. Lucu kan? Jadi diai coklat kaktif kita dengan tema anjing pudel. Mudah kan cara membuatnya? Dicoba di rumah ya. Good. Yes. 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 You. Again. Yes. Terima kasih.